Tiga penyakit yang kerap muncul dan menyerang tanaman cabai juragan di waktu musim hujan, yaitu bercak daun, layu fusarium, dan antraknosa. Sehingga, semua bagian tanaman, mulai dari akar, batang, daun dan buah, bisa sakit semua karena tiga penyakit tadi. Tanaman bisa tiba-tiba layu, lama-kelamaan, ada bagian yang membusuk, kemudian bisa mati kering. Secara otomatis, juga buahnya ikut mengering dan mengurangi hasil perolehan juragan. Jika selama ini, juragan hanya berfokus penyemprotan fungisida sebagai upaya pengendaliannya. Namun, karena penyakit ini bisa saja muncul, mulai dari bagian bawah, terutama perakaran. Maka aplikasi fungisida sangat disarankan secara kocor juga untuk menghambat dan mematikan patogen yang masih hidup di dalam tanah. Yang jadi pertanyaan juragan, pasti apa tidak mematikan juga, mikroorganisme menguntungkan di dalam tanah juga. Di sini juragan dihadapi dengan dua pilihan, antara membiarkan tanamannya tetap terserang penyakit, yang akhirnya, tanaman bisa mati. Atau mematikan mikroorganisme menguntungkan di dalam tanah. Tapi ada alternatif lainnya juragan, agar tiga penyakit tadi bisa teratasi secara tuntas. Namun, juga tidak akan mematikan mikroorganisme menguntungkan di dalam tanah. Cara ini sebenarnya lebih sebagai antisipasi atau pencegahan penyakit. Dengan selalu menekan atau menghambat perkembangan patogen tular tanah, entah jamur atau bakteri. Seperti penggunaan jamur trichoderma yang sifatnya patogenik, akan membunuh jamur lainnya. Spora trichoderma menempel pada jamur patogen, kemudian membentuk hiva, yang akan mengikat dan menggulung jamur patogen hingga mati. Sehingga, penyakit yang timbul dari tanah, tidak bisa menyerang dan menyebar lagi, terutama jenis laufusarium. Penggunaan jamur trichoderma, juragan kombinasikan dengan kalsium humat, sebagai pengocoran. Karena kalsium humat termasuk pupuk organik, sehingga aman-aman saja, bila juragan campur dengan trichoderma. Tidak mengurangi atau membunuh jamur trichodermanya, justru akan bekerja sinergis. Trichoderma yang bisa menghasilkan enzim seperti selulase, akan merombak bahan organik di dalam kalsium humat. Sehingga penyerapan kalsium humat ke tanaman menjadi lebih maksimal. Serta kombinasi keduanya, jika diberikan ke tanah, justru bisa meningkatkan mikroorganisme menguntungkan dalam tanah. Kalsium humat sebagai kocor di lubang tanam, akan mengurangi keasaman tanah, akibat air hujan. Sehingga perkembak biakan atau sporulasi jamur, bisa dihambat untuk tidak semakin banyak dan menyebar, maupun menginfeksi tanamannya. Pengocoran kedua bahan ini, juragan sebaiknya secara rutin, mulai dari setelah tanam, atau sekitar umur 5 HST. Dengan mengkocorkan, sekitar 200 ml larutan campuran keduanya per lubang tanam. Dari pencampuran 500 gram jamur trichoderma dan 1 kg kalsium humat yang dilarutkan dalam 200 liter air. Dan interval pemberiannya, setiap 5 atau 7 hari sekali juragan. Untuk produk dagangnya, juragan bisa gunakan fungisida anfus dengan kandungan jamur trichoderma. Sekitar harga Rp40.000 untuk kemasan 500 gram. Sedangkan kalsium humatnya, bisa juragan pakai kalha, dengan harga Rp30.000 per 1 kg. Begitu muncul gejala serangan, salah satu dari tiga penyakit tadi. Atau bahkan, tiga penyakit ini muncul dan menyerang, di waktu yang sama. Juragan segera lakukan penyemprotan, dengan fungisida kontak dan sistemik. Untuk yang kontak, juragan bisa gunakan fungisida mankozet. Seperti jenis Ditan 80 WP, Mantep 80 WP, atau Yozeb 82 WP, pilih salah satunya saja. Untuk harga, sekitar Rp80.000 sampai Rp100.000 per kemasan 1 kg-nya. Sedangkan yang sistemik, bila gejalanya muncul, di waktu tanaman masih di masa pertumbuhan. Gunakan fungisida, yang aman saat pertumbuhan tanaman, misalnya bisa dengan bahan aktif simoxanil. Seperti provos 50 WP, yang dibanderol harga, kisaran Rp35.000 kemasan 250 gram. Sedangkan saat muncul di waktu fase generatif, bisa dengan bahan aktif itu juga. Atau bisa dengan divenokonazole, azoxistrobin, maupun tebukonazole. Contohnya skor, Amistartop, atau Nativo. Gunakan salah satunya saja, sebagai penyemprotan fungisida campuran. Untuk takaran 16 liter air, berikan 1 sendok makan fungisida mankozet, dan 2 sendok makan simoxanil. Atau 1 sendok makan mankozet, dan 10 mili fungisida skor atau Amistartop. Jika dengan Nativo, cukup 1 sendok makan saja. Juragan semprotkan, setiap 3 hari sekali, sampai gejala serangannya mulai berkurang. Atau bisa sebanyak, 6 kali penyemprotan. Antara kocor dan semprot bahan-bahan tadi, juga bisa juragan berikan rolling, agar pengendaliannya semakin ampuh. Yaitu, setiap juragan melakukan 2 kali semprot, campuran fungisida kontak dan sistemik. Selang satu harinya, juragan kocorkan, antara tricoderma dan kalsium humatnya. Berhubung di musim hujan, maka pemberian pupuk kimianya atau pesticida lain, secara semprot. Maka penggunaan tricoderma di dalam tanah, tidak akan sia-sia juragan. Karena tidak ada bahan kimia, yang bisa menghambat atau mematikan, jamur tricoderma maupun mikroba menguntungkan lainnya, yang ada di dalam tanah. Maka selain penyakit bercak daung, antraknosa dan layu fusarium tuntas. Tanah juragan, juga bisa ternutrisi, dan menjadi lebih subur serta gembur. Sampai sini saja juragan. Semoga selalu bermanfaat dan menambah pengetahuan juragan dalam mengendalikan penyakit musim hujan. Terima kasih telah menonton!